Mbak Lele Doom Boy. Oke, tapi kita akan langsung masuk saja ke fase draft BNP kita di game yang ketiga. Satu penentuan, apakah RRQ masih bisa untuk mempertahankan kemenangan mereka? Karena kalau ngeliat dari pola band-nya masih sama persis. Oke, tapi sekarang kesempatannya adalah RRQ di first pick. Mereka punya chance buat ngamanin bad tricks terlebih dahulu, karena jelas banget ya. Geek Fam mereka selalu ambil bad tricks, sampai dekat sejauh ini pun masih dengan 100% bad tricks user. Tapi no Faramis. Power aboy dengan Faramis-nya. Dan sekarang Kufra udah shifting nih, tadi Uranus. Sekarang Kufra yang di band. Respect. Dan lebih ke ini gak, dikasih pertanyaan bertanya, ini ada Uranus nih mau dipakai sekarang? Atau mereka akan mengamankan bad tricks, tapi kalau dengan bad tricks sendiri, bahkan tadi dengan hira yang berbeda pun mereka masih bisa menang. Jadi apa sekarang yang tinggi value-nya untuk kararkia? Fredrin? No. Uranus gak? Uranus kan ada. Uranus yang di match satu sih, wah bersinar berkilau ya. Berkilau. Walaupun sebenarnya Fredrin juga bisa di match up-in di lane sama Uranus untuk setidaknya megangin. Dan ternyata Kaditha. Semahal itu. Semahal itu untuk Clay. Yang langsung diambil menjadi first pick-nya. Berarti membuka kembali, apakah akan memaksa untuk kadera dengan bad tricks-nya lagi. Ya dan munculnya Kaditha juga membuat semua lini belakang menjadi tidak aman ya. Karena pemilihan spell jadi bingung. Yang tadinya kebiasaan flicker ini respect gak kira-kira dengan ngebawain purify? Oke purify dia bisa menghindari sisi. Tapi tidak dengan follow up yang ada di belakang-belakangnya tuh. Ya itu dia. Gak bisa ngabur lagi. Oke. Dan ternyata Fredrin. Ada valen. Ada valentina pula. Patricks. Tapi kayaknya mungkin saya sama patricks gak sih? Lagi. Iya karena kalau valentina biasanya kan ini digunakan oleh Clay dan untuk dadah Kaditha kita jarang banget ngeliat Naomi pake Kaditha. Iya dari Naomi bisa di flex lah masih ada cow-nya juga yang bisa keluar lagi ya. Dan bahkan Uranus ini masih ada. Kalau mau coba untuk dimainkan doable banget untuk Uranus. Karena sementara waktu juga dari sisi gig fam mereka belum membuka. Junglernya yang memang masih di flex sekarang. Junglernya mau kemana lagi ini dari... Tapi ternyata... Wow Natalia. Natalia. Ini baru kali kedua ya Natalia muncul ya. Rafaela mau dikeluarin gak nih? Tipis ya. Tipis ya. Terlalu tipis dan bisa ditempel Uranus terus nih. Oke ada Uranus hero yang cukup powerful sekarang. Natalia ini adalah hero power untuk Naomi. No Brody. No Brody. Harusnya, harusnya. Tau Brody. Baloy yang menjadi user dari Natalia itu sendiri juga. Tau pattern bagaimana. Bisa. Dari pergerakan Natalia ini. Powernya. Powernya seperti apa? Bisa. Tapi untuk lawannya Om efektifnya Om. Efektifnya lebih ke susah untuk nyari dia. Jadi kayak nge-wasting time kita misal jadi roamer yang kita bisa nge-backup ke Goldplan. Kita bisa nge-backup ke XP. Ini harus nyari Natalia ada dimana terlebih dahulu. Dan itu yang memang ya buying time berarti bawa Natalia. Novaria. Novaria. Atau bahkan Kaja. Tapi Novaria waktu dipakai kan lawannya kalau gak salah Natalia deh kemarin. Iya. Iya kan ada kan sempet. Rebellion itu. Iya. Rebellion. Terus kegap dia sendiri ya. Iya bener-bener. Dan Kaja-nya. Kaja band Franko band. Franko band sih mungkin atau mungkin. Iya tadi aku udah sempet kepikiran juga bahwa ada Kaja. Dengan ring of ordernya dia bisa buka rumput. Iya. Ataupun dia nantinya ketahuan nih bisa langsung di-commit juga. Iya. Tapi udah gak ada sekarang ya. Gak ada. Efek surprise gak ada. Dan bahkan dengan di bandnya. Kaja pun membuat aku lebih curiga lagi. Apa memang bakal ada hero assassin yang bisa dipakai. Oleh RRQ. Hero assassin. Betul. Meskipun memang tipis ya. Tapi hero assassin disini bisa nge-dodge nanti Kaditha. Atau mungkin buat Natalianya. Atau dengak. Dengan yang kayak begini yang udah diamankan oleh RRQ ya. Mereka udah bisa kemungkinan besar nge-open map. Kalau ini mau di-convert sampe ke area goal lain sendiri. Kalau Leslie digunakan om. Leslie. Ini bakal terang berderang nih harusnya. Map yang milikin oleh RRQ. Sebenarnya Leslie bisa ya. Tapi mereka akan memainkan hero-hero scaling juga. Dan Leslie lumayan item dependent ya. Apalagi di early game. Jadi mereka butuh jungler yang punya damage. Berarti kalau mereka memainkan Leslie. Ya dan minim escape juga ya. Ya. Kalau kena tabrak-tabrak. Cuma tactical grenade ya. Ya. Tental grenade bisa hilang memang tapi bisa ke-expose lagi. Kena CC atau kena efek-efek area. Ya dan itu gak cukup sih kayaknya untuk Leslie ini. Setidaknya aman sampe nanti dia punya power di late game. Tapi untuk satu band terakhir apakah ada Franco dan ternyata cow-nya yang dilunggu untuk Baloisky. Oke belum kelihatan nih dari Fredrinnya akan mengarah kemana? Akan di tangan dari Luke kah? Untuk Nile kah? Sebenarnya kalau mau di flexnya Luke tetap bisa pakai Fredrin. Ya ambil romernya dulu ya sekarang. Ya mereka bisa ngamanin buat romernya sambil tunggu lagi nih mau mainnya jungler arahnya ini kemana? Ke tank atau ke assassin? Karena ya dua hero yang di band ini ada dua hero single target lock. Ya single target lock. Iya sih kan. Pasti ada Franco juga sebenarnya. Betul. Untuk ya setidaknya menahan nanti siapa yang akan di tempat. Atau kalau mereka memang mau nyimpen ya ruby ya buat bisa opsionan untuk terakhir. Kemarin ada ruby. Iya. Terlalu sama Leo Murphy dia pasalnya ya. Pakai Bravesmite wah itu kan tebel banget. Lupa pulang deh. Lupa pulang. Sonor. Alpha lagi. Walaupun sebenarnya baksyenya udah di band. Ya tapi Alpha. Untuk Uranus. Ada salah satu hero jungler yang bisa numbangin Uranus. Mau di early mid late game. Berkat betanya dia. Beta. Betul. Alpha dan beta ya. Tapi kalau misalkan emang dari Geek Fam juga ngambil ke arah Assassin tadi ya. Opsinya tadi. Oke. Itu kan bakal dihantuin dengan adanya Natal. Iya betul. Keganggu juga mungkin nanti dari segi junglingnya. Dan satu lagi kalau memang mau dimainkan kombo ya. Ini Angela kan masih ada. Angela benar. Dan Angelanya nanti bisa jadi pilihan ya. Mau ke arah mana? Mau ke Alpha kah? Mau ke Frederin kan? Berarti ini menjawab bahwa Luke akan menggunakan Frederinnya. Ada dua pick terakhir. Eh sebentar. Alpha kan bisa di flex. Bisa juga. Bisa di XP juga. Bisa penjaps juga. Oke Martis Kari. Kari Martis. Jadi jawaban. Oke. Tapi sebenarnya kalau ngelihat dari game yang pertama. Ini looknya pakai Frederin ya. Iya betul. Ketidaknya untuk bisa megangin Uranusnya lah. Untuk gak bisa punya power mobilitas yang kencengnya juga. Berarti satu lagi romer yang akan langsung diamankan oleh Baloisky. Ya butuh romer yang badan. Dibilang badan ya sebenarnya ya. Mereka butuh yang bisa nyari. Ini keberadaan Natalya ini ada di mana sebenarnya. Selesai teamfight yang berarti yang bisa dikejar. Kan kalau yang jelek dia bisa kehantuin terus-terus gak sih? Florin kan? Florin. Atau yang lain? Alpha! Saber! 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 Saber Alpha! Saber Alpha! Wah! Oke! Saber. Oke! Saber Rom? Saber Rom, Saber Rom. Saber Rom? Saber Rom. Wehehe! Kencangkan sabuk pengaman. Kencangkan sabuk pengaman. Saber! Pelan-pelan Pak Baloi ya. Wee! Alpha Saber. Alpha Saber. Hai sedap nih. Oke. Tapi kita akan melihat apakah Saber dari Baloi Ski akan bisa membawa perubahan. Karena game yang ketiga akan segera dimulai. Bagaimana Om? Sudah ready? Ready banget. Ini kita mau nanya dulu nih versi, versi Clay nih. Versi Clay. Kumaha Barudak? Wee! Kumaha Barudak? Wee! Kumaha Barudak? Wee! Ini udah semangat nih mereka nih. Coba versi, versi Baloi Ski. Versi Baloi Ski. Gak bisa tuh gua. Jadi sekali lagi. Hey Piala Arena, mana suaranya? Pake versi-versi, versi Baloi bingung. Ya gimana kalau versi Baloi? Belajar dulu lagi ya. Oke baiklah. Tapi untuk sejauh ini kita bisa akan melihat dari perbedaan kedua belah romernya nih. Inisiator. Oh sebenernya sama asasin ya? Sama-sama asasin yang satu bisa menghilang, yang satu bisa mengangkat, tapi... Waduh, dan ini dia satu yang terakhir, Baloi. Baloi pun langsung lenyap di arah sebut, tapi Nael mendapatkan begitu banyak gangguan, Luke pun harus hadir untuk bisa memberikan. Bantu ada begitu berarti, ada dua player dari Kickfarm yang langsung lenyap di early game ini. Iya, dan kali ini dari Banananya sudah mencengupuk mundur, tapi Luke, wow. Oke, Luke pun menjadi korban. Ada tiga player di area dari orange buff aja, yang memang sudah hilang. Yap, dan sebenernya ini Flying Sword juga bisa buka vision ya? Bisa. Bisa kan? Bisa, tapi dia itu tipis banget ya kalau kita bicara. Kenapa Saber jarang dipakai sebagai roamer? Karena dia one-way tiket, jadi ini banyak sekali untuk hero-hero one-way tiket buat defense. Dari Nael, terus juga untuk Baloi, ada dua ya. Makanya dia membawa flicker untuk tiket pulang ya Om. Hmm, dan kalau nggak cooldown ya? Iya. Karena kan dua menit sekali. Oke. Oke, dari emblem setnya juga Sabernya di sini, bener-bener main damage dia. Ada thrill, Festival Blood dan juga ada Breathsmite. Eh sorry, itu-itu alphanya. Dia membawakan Little Ignition. Iya. Dan Master Assassin. Waduh. Bukan Pull Yourself Together. Plus ini dia, Nael dipaksakan untuk mengeluarkan satu spear apa apa? Yap, dan dengan tipikal Baloisky Sabernya ini yang full attack, dia flickernya biasanya untuk ngejar ke belakang. Yap. Setidaknya dia berani tuker untuk bisa dapetin hero-hero core yang ada di belakangnya. Itu yang udah pernah dibawain juga sama Geek Fam. Wah, 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 petrify! Konek, hilanglah Sabernya tersebut, bahkan di area tengahnya aboy dikroyok oleh dua orang sekaligus. Yap, dan itu dia sebuah zoning out yang dilakukan. Sehingga apa yang dilakukan oleh Baloisky dengan Flying Swan untuk nyari informasi, ini gak berjalan dengan sesuai rencana. Sehingga, Turtle yang pertama pun bisa diamankan dan lihat di menit yang kedua, 1.600 network yang diunggulkan oleh Anarchy. Dan ini semakin bergulir dengan artinya pick-off-kick-off yang berjalan dengan maksimal. Sebenarnya untuk Baloi sendiri bisa. Apa nggak akan langsung diangkat, tapi belum bisa karena Baloi masih level 3. Belum bisa mengeluarkan lagi, tapi tiga untuk Geek, tiga untuk RRQ. Ya, sekarang udah imbang lagi ya, tapi gak pake agresivitas yang dilakukan oleh RRQ ini sulit banget dibendung. Yap, Banana terlalu tebal. Ada yang tersebut, bahkan Versic-nya free farm. Yap, ini Versic masih cukup free, tapi Versic-nya teringgal sendirian. Oke, ada Aboi, ada Nile. Bahkan sekarang Nile-nya pun udah bisa mengejar lagi dari sisi leveling, gak salah sama Lipa loh. Iya. Wah, ini lihat Skylernya hati-hati banget. Skylernya tahu bahwa enemy missing. Yap, karena itu pasti diincar. Dan satu-satunya target yang harus dikejar dari early game-nya, Skyler. Jangan sampai bisa dapat farming seperti di game yang kedua. Waduh, Petrify dan juga Rockweb. Langsung dikeluarkan Clay. Begitu baik kombo yang ia lakukan. Yap, dan itu adalah sebuah momen yang penting juga ya. Jungler dari Kingfem sudah hilang untuk kedua kali. Sehingga apa yang dilakukan RRQ ini masih belum bisa di-mirror. Dan Skylernya bener-bener nahan badan banget. Nahan dirinya untuk gak keluar dari teritori nyaman di outer bottom turret-nya. Ini ngebuat pick of power dari Kingfem gak berjalan juga. Itu gimana ya Skylernya di bawah lebih baik free land daripada cyber rom dah pokoknya. Oke, ada satu pergerakan. Langsung dikeluarkan pula pertempuran terjadi rada rapati. Shutdown pun tercinta satu point kill tapi Naomi ketawa posisinya. Ada Skylar pula di air tersebut guna untuk bisa memberikan bantuan. Tapi orbital sword yang dimiliki oleh Baloy sudah mulai membuat Skylar harus mundur. Harus mundur dulu dan masih belum terlihat adanya pick of yang didapatkan. Dan tadi Naomi coba untuk maju. Ada tanda seru di kepala aja. Ini udah lumayan khawatir ya. Dan yang jelas membedakan dari kedua romer ini. Baloy sih ini kalau mau masuk rumput kelihatan. Karena Naomi kan gak kelihatan dia. Iya. Menghilang dia. Kembali ada free turtle yang bisa diamankan untuk RRQ. Membuat mereka masih bisa mendapatkan keunggulannya. Walaupun udah mulai dikejar nih. Geek fame dengan lebih satu point shutdown yang mahal terhadap Clay. Itu goldnya akhirnya gak terlalu terlalu jauh lagi. Ini looknya di atas sendirian ada dua orang. Claynya siap untuk menabrak. Ada flicker masih selamat. Looknya akan kesempat untuk mas tidak mau tertarut dan selamat lah sudah di atas. Wah ini bener-bener ya. Bahkan udah ada satu buah anti kiras yang diamankan oleh Banana. Claynya juga nyari informasinya bagi Ocean Oditi. Trapping yang dilakukan oleh Baloisky. Sekarang masih belum berjalan. Bahkan ada level 8 yang sudah diamankan oleh versiknya. Ini ada perbedaan satu level diunggulkan. Semakin berani lagi dengan tipikal fighter jungle. Ini sinergi banget dengan agresivitas yang dimiliki. Ya apalagi ada decimate yang bisa langsung instant ya. Untuk dapetin point kill nanti bagi versik kalau memang ada yang sudah low HP. Dan sejauh ini kita melihat Baloi belum dapetin kesempatan. Buset dah itu dia. Satu triple swet tadi langsung dikeluarkan. Claynya pun langsung lenyap Baloi. Masih sempat untuk pergi. Asura-aura gak kena pula nih. Virus special dikeluarkan orbital swordnya. Dikeluarkan juga. Semuanya guna untuk bisa mempertahankan untuk berada di area tersebut. Yang itu pertukaran yang akhirnya. Dari RRQ mereka udah mulai ke pick-off satu persatu. Ini yang harus memang bisa dimanfaatkan juga dan bahkan heptasis. Sudah selesai untuk Baloisky. Walaupun versik sekarang sudah mulai melakukan invasi dengan adanya bala batuan dari Naomi. Oh versik gak berhasil untuk mundur. Oke versik tadi sempat nyangkut ya. Nyangkut dikit. Tapi dari first item untuk versik ini dia langsung di first item. Antik wiras untuk versik. Dan tadi ada hunter strike di tangan Nile. Jadi memang ada kontradiksi ya dari kedua jungler kita. Satu defense, satunya attack dan tinggal siapa yang masuk dalam rumput pertama kali dan open initiate. Iya ini sama-sama tipe-tipe kalau yang track. Wap. Orbital swordnya karena versik tapi tidak berasa sama sekali. Wow. Di imun. Ini yang kena imun. Iya. Karena belum ternyata itu ada pergerakan juga dari ini ya. Dari satu mortal coil ada defense. Ada defense, ada reduction disitu. Dan dia juga antik wiras kan. Iya. Antik wiras pula. Sustainable bakal, tebal lah. Tebal banget ya. Iya dan gak akan bisa langsung di single pick-off ya. Walaupun tadi Baloisky juga udah dapet ineptasis. Dia bawa emblemnya juga dengan adanya battle invasion disana. Tapi Luke yang sekarang masih mencari informasi terlebih dahulu. Agresifitas dari RRQ. Ini bener-bener gak bisa ada yang menghentikan Banana loh sejauh ini. Banana bakal bebas ya. Karena sementara fokus dari Nile ya jelas ini untuk menangin team fight. Teamnya terlebih dahulu bukan untuk menumbangkan Banana seorang diri. Yep, yep. Sementara itu di bagian bawah coba oleh Skylar yang satu ini terakhir. Skylar pun langsung hilang. Tapi Naomi hadir guna untuk bisa membalahkan keadaan di virus special. Terakhir langsung dikeluarkan Naomi. Masih berhasil kabur lagi dengan smoke bomb yang dia miliki. Tapi Naomi mencoba untuk sneaky pick-y kembali lagi memberikan sebuah balasan. Tidak. Tidak. Tahan lagi. Tapi aboy. Barta mula sudah ada satu garukan. Sementara Kadera masih siap untuk bisa nge-clear tanda wave minian. Yep dan Clay cukup sabar untuk menunggu adanya Naomi yang nyari informasi dulu. Tapi tidak ada pick-off yang terjadi. Tapi walaupun sejauh ini Versic masih mencoba untuk mencari keberadaan player-player di Geek Fam. Dan ini lihat. Banana nya nge-cut sampai di base taret. Ape situ ya. Ape situ. Persami. Sejauh ini, ini yang paling jauh ya. Iya ini paling jauh nih ya. Karena memang untuk menumbangin dia butuh banyak source kill kan. Itu Uranus. Dan iya. Tapi di mirror. Tapi di mirror om. Coba lihat Luke nya di bawah juga melakukan hal yang sama. Iya tapi kalau kita bicara siapa yang bakal bisa menumbangin siapa ya jelas Luke bisa ke pick-off. Tapi kalau Uranus dia bakal bisa kabur apalagi dia bawa Purify. Dan dia bisa terbang dia punya movement speed dengan Consecration. Oke. Ini dia. Luke ya. Langsung terjebak kalau ada Skylar dengan speedy lag. Wil yang udah diaktifkan pula. Tapi Luke. Belum lagi ada garukan di bagian belakang. Nah itu. Luke gagal. Itu yang sudah dibahas juga sama-sama ya. Baru aja dibilang dan akhirnya ter-pick off follow pun memang akhirnya di mirror. Wee. Ada satu lagi. Pergerakan triple swipe. Tapi malah Balai pula yang menghilang dia tersebut karena satu Purify tadi yang digunakan. Belum lagi benetresnya dalam sedil jam ke pintu tadi. Tapi Banana. Bersama dengan Versic dan juga Naomi. Plus dengan adanya Clay lenyaplah sudah Nile di area tersebut. Oke walaupun ada mirroring tadi di arah battle lane. Outer turretnya berhasil untuk dihancurkan. Tapi lihat inner turret milik Geek Fam. Membuat dari Skylar sekarang semakin free lagi untuk bisa mendapatkan spacenya. Dan bahkan outer mid turret ini bakal lebih leluasa lagi Naomi dan Clay. Untuk bisa mengamankan rumputan. Yap. Dan sulitnya karena ada Purify. Jadi balansi triple swipe nya gak efektif. Ini belum lagi untuk dari masing-masing player. Belum ada yang mau maju. Namun untuk sekarang Versic nya sudah pasang badan. Belum lagi look. Langsung mundur sedikit Azura Aura Banana. Pasang badan depan pula. Tapi Naomi tempat yang berbeda. Kespotkah posisinya. Karena pertempurannya masih terus berjalan. Masih saling talik ulur. Ada Banana. Pasang badan pula. Tapi Skylar. Clay nya pun ketawa di dalam rumputan. Ada satu lagi pergerakan dimana sabernya. Namun Rockwave dikeluarkan pula. Guna untuk bisa mempertahankan jadinya berada di area tersebut. Tapi tidak ada petrify. Sehingga itu hanya efek pengungsianan mundur aja. Tapi Naomi sudah hadir di arah belakang. Dan men-trigger flicker dari look. Baloisky nya pun tidak punya HP yang terlalu banyak. Sehingga itu adalah space kembali yang tercipta dimana RRQ. Bisa men-secure Lord yang pertama. Oke tarik ulur yang sangat panjang. Kan tadi bisa dibilang apakah itu tadi sebuah teamfight om. Kayaknya enggak dah. Joleh-jolehkan dong. Benar mereka saling poke juga. Dan waktu kita melihat Naomi lagi datang di belakang. Yang paling depannya itu ada tank tadi. Yang look. Jadi dia mau gak mau dia nge-poke kesana juga. Oke Lord berhasil diamankan juga dari golnya. Semua dipegang oleh RRQ. Balois kan kena lethal ignition ini akan langsung aktif ya. Karena triple shoot kan dapatnya tiga kali. Oke Baloi ketahuan satu hit lagi. Decimate. Lenyaplah sudah Baloi. Siap Baloi yang berhasil untuk dihilangkan dengan. Dia terlalu squishy juga sih. Terlalu tipis banget untuk bisa bertahan. Karena akhirnya jadi tanggung ya. Kalau bikin defense juga dia gak bisa yang terlalu sustain. Betul. Jadi akhirnya bikin full damage aja. Untuk setidaknya menukarkan nyawanya. Untuk Hirokhorn dari RRQ. Tapi kita lihat gimana style-nya ini aman-aman aja Om. Ya gak ada yang bisa ditukarkan ya. Karena selalu. Di depan Baloi ini adalah tanker-tanker dari RRQ. Dan akhirnya susah banget untuk targeting ke arah belakang. Karena bisa dibilang dari versiknya pun. Sebagai jungler dia punya imun. Dia punya dash ability pula. Dengan adanya mortal coil asura-aura yang dimiliki. Sehingga sulit untuk targeting terhadap versik. Sehingga dia tidak tumbang sama sekali. Dan balik lagi. PR di belakangnya. Ini bakal jadi distraksi utama dari Geek Fam. Karena Naomi bisa hadir kapanpun. Untuk bisa melakukan adanya back step. Ya. Dan Geek Fam. Menurutku mereka harus main empat. Dimana mereka harus bisa ada follow up ya di belakangnya. Entah itu dari Baloisky yang buka. Atau semisal. Ini dari Niall yang membuka terlebih dahulu. Karena sejauh ini. Untuk gol pun Niall sangat tertinggal. Dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Dengan XP atau dengan golnya. Karena pressure banget ini untuk junglenya. Under banget juga ya. Karena susah untuk bisa dapetin space lagi. Dan Clay dan Naomi yang selalu bersinergi untuk mengganggu. Versik pun dia berani banget untuk berada di lini depan. Membuat dari Geek Fam sekarang harus menahan dirinya. Menahan tiga besta rate yang masih tersisa. Karena di menit yang ke-12 sekarang. Goldnya sudah diunggulkan di angka 6.300. Ini mengakibatkan dari segi atribut pun jauh berbeda. Ya dan maka lihat dari minimap kita sekarang. Ini tiga pemain di belakang. Yang hanya menjaga posisi. Mereka akan menunggu follow up di depannya dua. Banana bersama dengan Versik. Ini akan jadi mata dulu nih. Sebelum mereka akan inisiasi. Hmm. Nyari dulu. Betul. Sweeping rumputan. Senses rumputan mana nih yang ada orang nih. Sabar aja ya kan. Apalagi ya Skylernya lagi farming aja dah. Udah lah depannya karena memang aman. Gak ada yang mau keluar. Ya fokus ke farming. Ya udah level 14 loh dari Skylernya. Yang walaupun memang hanya menorekan satu asis aja. Udah satu sekali ke pick off. Tapi space nya banyak banget pastinya. Dan dari Arakiu mereka melakukan zoning out. Untuk menunggu. Dan menyambut Lord in Hench. Yang akan segera pilih. Dimakan. Dimakan sama Banana. Ayo lebih banyak lagi katanya. Benetresnya. Ayo. Ayo lebih banyak. Samsak berjalan ya. Ini tuh yang dimanfaatkan juga untuk Arakiu ya. Untuk kali ini. Masih mencoba untuk melakukan ada zoning out. Dan poking terhadap Lord in Hench. Ya. Wow oke ini agak sulit sih. Kalau mau team fight. Wah looknya kehilangan. HPnya banyak banget. Dengan pergerakan di Bandung tadi. Untuk Baloi nya langsung baju. Kalau tidak di Bandung. Untuk Skylernya masih berhasil selamat. Bakal dikali di Aboi. Lugnya udah langsung menghilang dengan sangat cepat. Di bagian belakang versi. Sendirian. Ada Rotary yang udah dikeluarkan pulau oleh Alba. Rada rapat. Gak kena karasi apapun. Yap. Dan itu. Membuat dari. RRQ kali ini bisa mendapatkan. Lord yang enhancement padanya kontes sama sekali. Hilang tiga player dari Kingpam. Dan ini bahaya banget. Karena sebenernya pertukaran. Yang ingin dilakukan oleh Baloi skin. Ini gak berjalan dengan maksimal. Dan akhirnya itu hanya memberikan saja nih. Nyawanya untuk RRQ tanpa adanya kompensasi. Ya. Menurutnya dari G5. Mereka belum jadi damage yang sempurna ya. Karena tiap kali Baloi melompas ke depan. Gak ada yang tumbang sama sekali. Masih bisa melawan untuk RRQ. Ada Purify. Iya. Kalau misalkan dia udah gak ada. Triple Sweep juga. Dia bisa kena Petrify. Iya. Jadi ibaratnya RRQ. S4W HP mundur aja. Mereka bakal aman. Yap. Oke. Dan in game equipment by Dunia Games. Kita bisa melihat di menit yang ke-14. Kandera. Oke. Dia udah selesai dengan satu. Itu gua khas Klaus. Dari damage untuk Valentina juga belum ada ya. Karena baru Clock of Destiny dengan Enchanted Talisman. Jadi masih belum terlalu banyak damage. Dan mungkin itu sebabnya. Kenapa G5 belum bisa dapetin follow up. Waduh. Langsung itu di bagian bawah Triple Sweep. Dikeluarkan pula sedikit lagi. Evita bisa dimiliki oleh Natalia. Tapi Natalia berhasil langsung membalaskan keadaan. Empat melawan lima. Natalia masih ada di bagian belakang. Banana pasang badan Luke ya. Langsung mencoba untuk bisa memberikan beberapa pergerakan dimiliki oleh pemain dari RRQ. Tapi Nael belum juga mengeluarkan karena spiral apa. Hanya mereka. Hanya melihat dari kejauhan dan Naomi. Reda rapati. Membuat Naomi pelejak di area tersebut. Ya pertukaran menjadi tidak adil ya untuk kali ini. Karena base target dari Geek Fam pun sudah berhasil untuk dirontokkan. Dan RRQ. Mereka mencoba untuk bermain disiplin. Untuk memulur dulu waktunya. Undur lagi dan menurunkan temponya sehingga tidak memaksakan. Dan Geek Fam masih bisa bertahan di menit yang ke-15 untuk kali ini. Ya tapi sejauh ini juga impact yang dilakukan oleh Saber ini belum terlalu terlihat. Mata tuh bahkan gak ada sama sekali. Tipis sih. Tiap kali angkat belum ada damage-nya di belakang. Iya pertukarannya gak adil gitu. Betul. Gak jadi worth it untuk bisa dilakukan oleh Geek Fam dan sekarang. Ini versiknya pun berada di depan. Mengingat romer yang dibawa adalah romer assassin yang bisa langsung pick up ke belakang. Oke banana sekarang sudah secure dengan satu buah blade armor. Dan tapi gak ada yang bisa numbangin banana dan versik. Iya. Sama sekali. Kalau menurutku untuk numangin banana mereka butuh lepas semua sword skillnya ke banana. Dan itu bakal mahal banget. Jadi distraction banget. Dan ini akan membuat Skylar benar-benar bebas. Itu dia baloynya pun ketahuan dia tersebut. Andai tadi dia angkat masih ada purify. Akan sangat sia-sia sekali. Jadi nahan banget ya. Nahan dulu sabar. Tapi sekali kena tabrak itu langsung HPnya tergerus banyak banget ya dari baloy Ski. Karena dia bukan fighter kan. Dia assassin bawaannya. Dan memang sakit untuk damage-nya tapi belum kelihatan juga. Karena ya RRG mereka udah jadi defense item lah jelas. Ada beberapa anti-quiras tadi. Dan juga mungkin dengan set emblem mereka juga. Skylar yang tidak memperlihatkan diri dia dari tadi. Benar-benar main safe selalu ada di belakang. Walaupun sebenarnya dari damage dia memang disumbangkan oleh Fadera ya. Karena dari tadi dia terserang dan dia memberikan adanya serangan balasan. Skylar yang lebih sibuk untuk bisa mengambil objek. Dia mengambil taret-taret yang akhirnya diruntuhkan. Dan untuk kali ini RRQ akan menunggu Lord selanjutnya. Karena setup sudah mulai dilakukan walaupun zoning out nih. Dari banana yang perlu diperhatikan. Karena dia bisa jalanin dari segi spritus untuk main jauhnya ya. Iya. Dan lagi sih ini stand up untuk mendapatkan Lord. Tinggal rapi-rapian dan kita tahu Geek Fam. Mereka gak rapi dari sisi wave management yang ada di topnya juga. Jadi mau gak apa harus di defense dan berarti kemungkinan ya. Sekali lagi Lord ini akan jatuh ke tangan RRQ tanpa hambatan. Harusnya. Harusnya iya. Karena balik lagi itu ke distrack. Dan iya bisa didapatkan karena udah mulai di all-in juga dengan deski delight. Wills. Terus satu buah retribution. Mengamankan Lord yang nantinya akan menjadi daya dobrak tambahan. Untuk menembus lini pertahanan dari Geek Fam. Oke itu sangat-sangat cepat ya. Karena melihat memang oke defense mereka lagi defense tadi. Ada beberapa banyak spot ada di atas. Jadi harus defense tapi positioning dari Baloi menurutku ini agak bahaya. Bukan agak lagi ya sangat berbahaya. Oke dan oh 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 oh. Baloi. Ketahuan satu buah lagi triple sweep dan hilanglah sudah. Pergerakan dari Naumina Mubalisti pun akan hilang dalam beberapa saat ke depan. Wah ini breaker langsung kecewa Skylar. Jadi pembalasan kehilangan kedua belah roper. Tapi untuk kali ini Lordnya pun masih belum ter-defense. Yap playnya setengah HP yang dia milikin. Mulai aja. Akankah untuk sekarang Rogue yang mau dikeluarkan tapi Banana. Armudo ke bagian belakang terlebih dahulu. Luke-nya pun masih bisa bertanda yang tersebut. Tapi satu orang berhasil tertangkap di mana Fancy. Tapi mortal yang terpecah. Kayaknya berhasil masih dilakukan. Fancy satu ini terakhirnya masih bisa membuat dirinya pun selamat. Namun untuk sekarang malah langsung menghilang Skylar. Dilopatin oleh Daerah satu terakhirnya WON. Diaktifkan oleh Skylar. Yap. Queen of Nature diaktifkan tapi base yang terekspos kali ini masih menjadi fokus untuk Hadera. Untuk bersih-bersih terlebih dahulu tapi mampukah kedua player ini bertahan. Karena superminus sudah berjalan. Oke itu dia. Ada pergerakan di mana Banana kali ini. Mulai aja mencoba untuk memberikan distraction di bagian belakang Skylar. Sepertinya mereka terlambat dan kehilangan momentum untuk bisa nge-end game ini langsung. Yap tapi Skylar masih nunggu nih. Ya Skylar masih nunggu tapi Banana sekuat itu untuk bisa menahan. Oke Banana. Nggak. Nggak pecah tapi immortalnya. Baru sadilah ada WON. Baloi. Akankan dia sempat untuk bisa mengangkat langsung pergerakan ke arah Skylar. Tapi tempatnya berbeda ada shutdown yang dilakukan. Wah. Wah ini. Wah tapi superminian ini masih lagi-lagi menjadi PR. Oke masih ada kadernya dengan Bennett's Rage-nya juga. Tapi untuk gerakan yang dilakukan oleh Anarchy cukup berbahaya ya. Ya. Jadi Skylar yang nungguin dan Banana-nya pun emang terlalu overrated disana. Ini mulai kelihatan pelan-pelan game mereka nyusul dari gold-nya juga tadi. Dan Luke yang bertahan dari appraisal rate-nya kena tadi beberapa main dan membuat dia super sustain untuk tetap bertahan. Tadi item build-nya jelas ini udah punya item damage ternyata bagi kedua roamer kita. Aduh demons. Siapa yang duluan ini shade. Siapa yang duluan dapet roamer-nya menang. Tadi Luke dipukulin pake Guardian Helmet jaranya nambah lagi. Ya kan Regen lagi. Nambah lagi. Jadi sustain banget pasti untuk ada di depan dan targeting dari Baloisky yang udah harus diperhatikan. Karena dari tadi banyak banget usaha untuk bisa mengejar ke arah Skylar itu sendiri. Dan sekarang Chris Helmet sudah bisa untuk Luke kembali reset lagi dari segi temponya. Dan Geek Fam masih bisa bertahan di menit yang ke-20. Ya ingat semakin lama juga Baloi harus menjaga posisi ya. Karena lawan dia ini bukan lawan yang tipis lagi seperti di early game. Jelas ini sudah full dengan item dan dia harus memilih lawan yang tepat siapa. Tadi kita tahu Naomi ini langsung tumbang. Berarti ya Naomi bisa jadi masuk ke dalam release yang diincat pertama kali oleh Geek Fam. Pilihannya opsi. Tapi Lord Evolve sekarang sudah muncul. Epicetri dibuka. Waduh. Wey ketahuan. Wey. Baloi Lejap Renner apati gak kena masuk ke dalam tubuh dari Clay. Berarti itu sekarang kuantitas dari Geek Fam berkurang. Mereka hanya berempat. Ya kekhawatiran dari RRQ akan sedikit berkurang ya. Dengan adanya teror dari triple sweep. Dan Clay yang benar-benar sigap banget. Responnya cepet banget untuk bisa melakukan petrify. Dan juga Rovive-nya menghilangkan Baloski. Dan bahkan dia punya talasfobia. Pasif yang mereka sudah dikecilkan. Waduh. Wanana, 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 Wanana. Ada satu winter tangent. Udah langsung dikeluarkan. Tapi Wanana pun masih berhasil selama dia tersebut. Aboi. Mau maju ke bagian depan. Look ya Naomi. Berhasil langsung dihilangkan pula. Kan dah. Mereka mau beradu untuk mendapatkan lagi. Karena satu Lord ini. Karena Nile-nya mulai maju ke bagian depan. Rotary dikeluarkan di bagian belakang look-nya. Kehilangan di Mortal. Tapi Kaderah mulai maju dan juga mengatalkan damage. Sebegini mematikan. Tapi Aboi. Aboi mendadak langsung aja mengubah. Desimet menjadi pilihnya. Dan untuk kali ini. Bergerakan segala pun langsung begini. Tapi Versing menjadi korban pula. Oke. Tapi Geek Fam mereka gak bisa memaksimalkan adanya snatch push. Karena masih ada dorongan dari Wave Minion di arah top dan middle. Yang menjadi PR mereka terlebih dahulu. Tersisa banana sendirian. Wow. Ini bisa di-strap push mungkin untuk Geek Fam. Kalau mereka mau ambil base turret. Kalau mereka mau main save. Yes. Mereka bisa ambil Lord ini. Karena ini ada Lord di bawah. Mereka menggunakan dua opsi om ya. Satu di Lord. Satu nge-push. Ya. Bisa solo Lord juga ya. Dari Nile-nya. Dan power. Dorongan dari Kaderah yang bisa langsung menghancurkan turret demi turret. Dengan Venet Sen sekarang digunakan. Dan banana pun gak cukup untuk mendefense. Yap. Hanya ada beberapa second lagi. Akan ke mereka sempat tuh bisa langsung mendapat kemenangan. Dimana sekarang banana pulang selesai. Yap. Tapi dua orang. Geek. Geek. Geeknya. Geeknya. Geek. Menghancurkan. Geek. Mendapatkan kemenangan. Dari tim yang udah berada di puncak performanya selama dua minggu. Lima match. Mereka comfort menjadi kemenangan. Tapi kali ini. Mereka bertemu dengan Geek. Diubah. Menjadi. Kekalahan. Win strike yang dihentikan. Telah ditemukan. Sang penghenti. Win strike dari raja. Dari segala raja. Geek fam. Wow. Satu straight push. Berhasil. Untuk bisa mengamankan game yang ketiga. Berarti sekarang kita pengumuman lagi ya. Pengumuman. 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 Ternyata kontor ararki sudah ditemukan. Dan itu adalah Geek Fam. Dan membuktikan bahwa Sebrom. Sebrom. Bukan menjadi sesuatu yang mustahil untuk membawa kemenangan. Betul. Karena Sebrom dia punya damage yang besar. Tapi tadi intinya bukan Sebrom. Iya. Tapi lebih ke look yang bisa pegangin banyak. Di depan tadi. Iya dan tadi. Dan Batrix nya. Dan Baloisky nya nahan makan Petrify. Dari Clay di menit-menit yang krusial tadi ya. Krusial banget. Iya. Wow. Plus tadi ya. Di area dari Lord. Ini ada pergerakan dari Abo yang emang ekstrim banget. Pake desimet nya. Flicker desimet hilang Skylar. Iya. Iya bener. Waduh coba sopot. Wah. Wah. Geek. Geek. Membuat kita semua terdia. Tapi keadaan nya bener-bener juga tadi ya. Flicker kedepan juga tadi kan. Bahwa Nibirus. Ini tembakan. Ya tembakan-tembakan nya dia sakit banget. Dan satu demi satu akhirnya. Tumpang. Ke jebak ya. Ke jebak satu-satu. Ini tapi aboy juga sih. Flicker desimet tadi. Desimet nya dia sih. Memang instant kan langsung. Wah. Congratulation untuk Geek. Kali ini udah berhasil mendapat kemenangan. Dari sampai muncak kelas main untuk dua minggu nya. Tapi GG. Juga. Untuk RRG. Udah memberikan permainan. Dimana mereka tadi kalah di game pertama. Di game kedua mereka balikin. Dan di game ketiga. Partempuran yang begitu sakit. Jadi NFL Arena berikan tepuk tangan. Untuk basing-basing tim. Yang sudah bertanding. Dan untuk sekarang waktunya. Budeklara. Interview. Monggo. Helele. Sang pemecah win strike inilah dia. Tim Gigbam. Akhirnya. Yang dicari-cari dari Pak Pulung. Sudah mengumandangkan. Mereka berhasil mendapatkan kemenangan. Dengan dua satu kemenangan yang cukup dramatis. Congratulation. Gigbam. For your win. And also. You can beat the top. On the class main. How do you guys feel? Gimana nih? Ngerasain menang di mat. Yang mungkin bisa dibilang. Wah. Mendebarkan banget. Ya normal aja. Because any team. We just need to win. Even if. In top or in bottom. So just. For me just the same. Feeling. Kemenangan yang memang. Dibutuhkan juga kayak. Mau siapapun lawannya. Mereka cuma butuh. Menang. Feelingnya sama. Untuk menang. But. Is it super. Super. I don't know. Is it. You got. Got nervous or not. Because this is. RRQ. And. The battle is so close. Actually. No. I think. But. We not. We don't get nervous. I think. Oh. Mereka gak nervous sama sekali ya. Ini menarik juga. Apalagi kita ngeliat. Kalau. Performa dari Geek Fam. Tiba-tiba mengejutkan sekali. Kemara sempat naik turun. Dan sekarang. Naik lagi. Tapi kita ngeliat. Baloy. We know that. Your pool hero. Is really. Big. Right. Now. How is it. And you. You can see. Your signature hero. Been playing. With Naomi. Actually. Before. Actually Naomi. Is one of the. One of my. Respected. Natalya. Natalya player. So. Yeah. It's my first time against him. In tournament. So. I'm just happy to. Beat his Natalya. Because I respect his Natalya too. Oh. Ini Baloisky ngeliat Natalya dari. Naomi. Ternyata. Naomi adalah. Satu player. Natalya yang dia respect juga. Dan ternyata. Dia bisa mengalahkan Naomi. Dan dia. Seneng banget. Bisa melihat pertandingan. Dengan Naomi. Natalya nya. Ayuk. Do you want to. Use your Natalya as well. After you see. Naomi playing Natalya. Eh. Can. Batolis ban. Hahaha. Pengen sih. Tapi selalu di ban. Jadi. Ya sudah ya. Kita bisa mendoakan. Mungkin. Nanti Baloi. Entah dimana. Ada yang mau ngelepas. Tim lain. Tapi ini juga menarik. Dimana. Kadera. Bermain. Hei. 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 Ini. Seru juga ini. Kadera. Semuanya langsung berteriak. Ketika Buda Clara Monster memanggil Kadera. Kadera. Kita ngelihat ada Marky. Ada Kadera. Enam player. Dari Geek Fam. Duanya itu Gold Lane. Buda Clara Monster merhatiin. Dan para talent juga kemarin. Eh tadi. Kayaknya ngebahas. Apakah ini ada ganjil-genep. Ganjil-genep. Kalau di match ganjil itu Kadera. Kalau Marky itu ganjil. Bener itu gak sih? Bener gak? Bener kayaknya. Bener kayaknya ya. Berarti nanti kita bakal ngeliatnya kayak gitu-gitu ya. Oh ini menarik sih. Because. Kamu sesama Gold Lane. Ada dua Gold Lane di tim. Saling belajar satu sama lain gak sih Kadera? Pastinya sih. Ada Gold Lane lain. Ada orang lain di role yang sama bisa saling sharing lah. Ada sharing yang bisa dikasih tau gak? Mungkin kamu belajar kesabaran dari Marky. Gak perlu spesifik. Mungkin ada hal yang kamu bisa petik dari Marky. Dan Marky juga belajar dari Kadera. Mekanik hero sih. Kayak cara dia agresif ya. Mekanik hero dari Marky banyak dipelajari oleh Kadera. Dan permainan lima dari Geek Fam itu begitu luar biasa. Kita akan melihat player of the match. Untuk tiga game yang sangat panjang. Mari kita lihat bersama-sama siapa? Kadera. Siapa lagi? Baloy. Siapa lagi? Baloy. 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 Kadera. Siapa lagi? Semuanya disebut Nail. Oh Reno gak ada ya. Kita cek bersama-sama. Siapakah? Satu. Dua. Tiga. Player of the match dari tim Geek Fam. Adalah. Kadera. Kamu jadi player of the match. Baru main. Beatrix. Terus juga kita ngeliat performamu. Kamu ada gak sih hero yang ingin kamu mainkan mungkin di gold lane? Ada hero yang ingin kamu mainin lagi gak di gold lane? Pengen main Valentina lagi. Pengen Valentina. Kamu minta dikunciin di kamar mandi kayaknya ya. Ini tapi ya Kadera dengan Beatrix ya dengan semua yang dia miliki tadi. Mainnya bagus banget ya setuju ya. Kadera banyak yang pengen denger kamu pakai menyapa mereka dengan bahasa maduramu Kadera. Tolong dong disapai nih dari masyarakat madura dan juga super fans pengen dengerin kamu ngomong pakai bahasa madura lagi. Halo orang yang madura. Saya sangat mendukung kamu terutama Geek Fam. Wow yang artiin ini ya aboy ya. Aboi artiin aboy. Aboi artiin. Ayo aboy artiin. Ayo aboy. Jangan capek-capek dukung Geek. Dukung Geek terus bener ya Kadera. Dukung terus dan juga ada yang mau disampaikan lagi? Kadera Alhamdulillah. 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 Menang. Dan kita lihat Nael kamu sebenernya banyak banget nih ya tim yang mengunci Assassin Hiro dari Nael. Kamu seneng kah atau kamu bisa menunjukkan potensimu dengan hero-hero lain atau kamu ingin menggunakan Assassin Hiro mu lagi nih? Pengen sih tapi bingung sih kenapa mereka ngeband. Karena gue cupu gitu. Eh buset. Jago Nael. Jago semuanya respect untuk ngeband semua hero dari Nael. Tapi kita melihat kemenangan mereka hari ini juga luar biasa banget. Dan ada yang menarik ini apakah dengan datangnya Julian ada gak sih yang dibisikin Julian sebelum match ini? Karena kan gak ada Reno ya di sini gak ada mas Reno. Ada gak sih yang dibisikin Julian? Mungkin lu bisa kasih tau untuk match hari ini Julian ngebisikin apa nih? Apa? Kan gak ada Reno adanya Julian nih. Julian ngebisikin apa sebelum match kalian sama Rakyu? Cara gojo yang bener sih. Eh? Gitu. Biar gak keband 2 match. Biar gak keband 2 match gitu. Biar gak keband 2 match gitu. Dan itu yang suruh mereka perhatikan ternyata ya. Jangan gojo-gojo tapi sekali lagi congratulations. Geek Fam menaiki lagi nih mencoba untuk meranjak dari zona merah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk tim Geek Fam. Dan kita akan membedah langsung permainan mereka. Silahkan dari Kether. Ditumbuk mic. Mereka kan kenapa pukul-pukulan pake mic eh Luke sama Baloy. Gua mau mendengarkan sebaru perutnya. Woy gak gitu. Ini kayaknya tadi di match yang pertama. Papi jeraminya dikasih ke Geek. Mereka sama berbaris ngadep sana dan waktunya. Yo. Nak kama. Luar biasa hal yang udah diberikan oleh Geek menjadi sebuah ilmu baru lagi untuk kita semua. Dan Kadera. Player of the Magic. Wow oke. Kadera dengan Batrix dia tiga game berturut-turut dan belum ganti hero di sepanjang season yang ke-12. Ya masih sama. Emblem setnya Assassin yang dibawakan. Dan juga ada Agility, Swift, Tenacity dan kita tahu lah ini. Pasuk ke light game menjadi dunia untuk Batrix sendiri. Karena dengan satu khas flow yang dibawakan oleh Batrix. Akan membuat Batrix sangat-sangat bisa diandalkan untuk melakukan sustainability. Dengan adanya lifesteal yang bisa diambil tadi oleh Kadera. Dan juga dengan positioning dari Kadera yang di belakang juga. Dia menunggu dia super sabar untuk melihat kondisi lapangan seperti apa. Tinggal itu yang pertama yang langsung bikin. Tilek banget ya. Tilek banget ya. Tidak ada sepatu. Nantilah sepatu ya. Karena sepatu kalau kita jadi gold laner misalnya dan kita jarang jalan. Ya gak ada, ini gak ada fungsinya juga dari obat sepatu. Oke. Lanjut lagi di mana di early game, mid game sampai dengan hampir di late game. Semuanya adalah makanan bagi RRQ ya. Karena terlihat jelas ini sangat sulit tadi untuk Balewiski bisa mendapatkan momen itu bagi dia. Tapi satu momen team fight ketika Luke bisa nahan begitu banyak pemain-pemain dari RRQ. Disanalah mulai kondisi berbalik. Geek Fam mereka tiba-tiba dapetin poin gil yang sangat-sangat banyak sekali. Dimulai dari yang disini seharusnya. Ya benar yang disini. Gimana satu demi satu bertumbangan dari RRQ. Dan membuat Geek mereka bisa ngereset dari gold mereka pelan dan pasti. Dan maka terlihat cukup mengerikan ya ketika Skyler dikejar oleh Balewiski. Namun Clay melepaskan Petrify nya tadi. Dan berarti habis mungkin untuk Sword Skill nya. Dan bahkan Immortal memang pecah. Tapi permainan dari Kadir yang agresif banget. Dan juga dari Art Boy juga. Dia berani untuk melakukan flicker dia. Sembari melihat keadaan bahwa ini Sword Skill sudah habis. Kita bisa tumbangin pemain-pemain mereka. Dan bentar saja. Terbaca lagi Geek Fam. Goldnya langsung kecil sangat-sangat gel sekali. Dan bahkan ada dua skenario terakhir. Yang dimainkan oleh Geek. Satu push. Sorry empat push. Satu bermain dengan Lord atau Alpha. Iya. Walaupun tadi ada satu, dua bahkan Wave Minion di bawah.